Pergilah engkau ke negeri yang subur dan ramai manusia di sana. Di sana ada peradaban yang hebat dan luar biasa. Engkau bawa tentera-tentera engkau. Maka mereka pun datang ke negeri itu. Negeri itu bernama negeri Melaka. Matang mereka dengan pasukannya. Maka terjadilah pertumpuhan darah. Maka pada tahun 1511 akhirnya Sultan Mahmud Syah terusir. Maka kalau sudah disebut Melayu, awal asal muasal adalah negeri Melaka. Kiri kanan kerajaan-kerajaan Melayu yang datang selepas dia jatuh. Apakah Islam jatuh hilang di atas muka bumi Allah dengan hilangnya Melaka? Tidak. Keturunan daripada Sultan Mahmud Syah membangkitkan lagi datanglah kerajaan Johor. Kemudian... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dalam lindungan Allah SWT yang dijauhkan dari segala merabah. Ya malapetaka bencana dan balak. Serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, disini ada sebuah video ya. Requestan daripada teman-teman sekalian. Yaitu pengajaran dari sejarah negeri Melaka. Ustadz Abdul Somad. Daripada Abu Amzar Channel guys. Nah saya penasaran sekali. Bagaimana istilahnya yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Pasal pengajaran daripada sejarah Melaka. Yang mana Melaka ini memang mendunia. Ya kan teman-teman semua. Bahkan ya kan di setiap penjuru dunia ini mengerti dan tahu. Bagaimana istilahnya sejarah daripada Melaka pada dulunya. Kejayaan daripada Melaka ini guys ya. Nah langsung saja guys. Saya sudah penasaran. Kita play videonya. Let's go. 14051511 14051511 Bukan nomor handphone. Tapi itu adalah 106 tahun tegak berdirinya kesultanan negeri Melaka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Parama artinya orang yang berkuasa. Iswara artinya raja. Parameswara orang yang berkuasa di atas semua raja-raja. Bahasa Arabnya yang berkuasa itu sultan. Diambil dari kata sultah. Tapi yang dipakai terjamahnya bukan bahasa Arab. Yang digunakan adalah bahasa Persia. Shah. Shah artinya raja. Makanya ada nama orang Muhammad Shah, Ahmad Shah, Riayat Shah, Mahmud Shah, Mansur Shah. Semua raja-raja ini menginduk kepada dia. Orang putih menyebutnya Alexander. Alexander the Great. Tapi manakala dia sampai ke Arab disebut dengan Iskandar. Maka dipakailah nama Iskandar Shah. Bahasa sanskirtanya Parameswara. Bahasa Arab dan Persianya Iskandar Shah. Oh alangkah indahnya nama. Nanti kalau saya punya anak lelaki lagi saya akan bagi nama Parameswara Iskandar Shah. Masya Allah. Sesiapa yang ada ingin punya anak bagilah nama kerana nama adalah doa. Suatu ketika dia berjalan hendak berburu. Maka dia tengoklah dia bawa anjing-anjing untuk berburu. Dalam agama Islam berburu bila kita didik ini ajar dengan baik. Tangkap. Dia tangkap. Berhenti. Dia berhenti. Maka dibolehkan berburu. Maksudnya ketanai kalban siapa yang memelihara anjing. Bila dipakai untuk berburu atau menjaga kebun boleh. Tapi bila hanya dipakai untuk memperturunkan hawa nafsu hanya hobi suka saja. Maka tiap-tiap hari amalnya dikurangi sebesar bukit Uhud. Satu bukit Uhud itu panjangnya tujuh kilometer. Jadi kalau ada orang memelihara anjing. Satu hari amalnya dikurangi tujuh kilometer. Tujuh kilometer. Amal dia pula satu meter. Habislah amal itu tiap-tiap hari. Betul. Maka dia bawa anjingnya untuk berburu. Tapi dia tengok di tempat itu berbeza. Biasanya anjing mengejar pelanduk. Tapi hari itu ada seekor pelanduk yang menyipak kepada anjing-anjing itu. Dia berpikir ini nampaknya tempat ini amat sangat baik. Maka dia pilihlah tempat itu untuk membuat sebuah kerajaan besar. Sebelumnya dia terusir dari sebuah kerajaan besar. Selepas diserang oleh Siam dan Majapahit. Maka selepas itu dia buat harum semerbak. Bak kata pepatah Melayu di mana ada gula. Di situ ada semut. Berdatanganlah orang. Sebab negeri itu begitu indah. Berada di tepi laut. Ikan-ikannya besar. Tanam-tanamannya subur. Pokok kelapa melambai di tepi pantai. Semua ingin datang. Datanglah orang Arab. Datanglah orang Cina. Datanglah orang Persia. Datanglah orang India. Rupanya harum semerbak bunga yang wangi itu tercium. Oleh seorang lelaki di Europe. Non jauh di sana. Lelaki itu bernama Emmanuel Satu. Maka dia panggil seorang kaki tangan kerajaannya. Bernama Digo Lopez. Lopez itu nama orang. Orang daripada Portugis. Bukan Lopez pulut yang dibagi kelapa itu. Enak itu. Dia panggil. Digo Lopez. Kesini engkau sekejap. Digo Lopez pun datang. Pergilah engkau ke negeri yang subur dan ramai manusia di sana. Di sana ada peradaban yang hebat dan luar biasa. Engkau bawa tentera-tentera engkau. Maka mereka pun datang ke negeri itu. Negeri itu bernama Negeri Melaka. Sesetengah orang mengatakan Melaka sebab dia berhenti di bawah pokok kayu. Pokok kayu itu bernama Melaka. Tapi yang lain pula berkata Melaka diambil dari bahasa Arab. Laka. Artinya bertemu. Melaka. Tempatnya orang-orang bertemu. Memang di sinilah tempat yang paling strategik. Bertemunya berbagai macam suku bangsa dan agama. Dua-duanya boleh dipakai. Lalu kemudian sampailah Digo Lopez ke negeri ini. Disambut dia. Begitu orang Melayu, orang Islam mengajarkan menyambut tamu. Tak tengok sukunya apa. Tak pandang agamanya apa. Tak dilihat warna kulitnya bagaimana. Selama dia balik. Selama dia baik. Selama dia beradab. Maka disambut dia dengan sambutan yang luar biasa. Maka datanglah Digo Lopez disanggup. Tapi rupanya lagi-lagi hibat kata pepatah orang Melayu. Tamu yang baik disambut baik. Tapi tamu yang tak baik. Apa yang terjadi? Dikasih hati meminta jantung. Selepas dia dikasih hati jantung pula ingin dia rebut. Mahu tak mahu. Maka mesti ada perlawanan. Akhirnya selepas Digo Lopez melawan. Datang pula pasukan dia dari Goa. Tentera Portugis yang sama. Bernama. Lupa pula nama dia. Alfonso. Ujung namanya. Susah saya nak membacanya. Al-Barbecue kah? Apa nama. Matang mereka dengan pasukannya. Maka terjadilah pertumpuhan darah. Maka pada tahun 1511. Akhirnya Sultan Mahmud Shah. Terusir. Tapi rupanya bumi luas. Alam takun ardullahi wasiatan. Bukankah bumi ini luas. Fatuh haji rufiha. Maka pindah. Kalau sempit di tempat lain-lain. Kalau terusir dari satu tempat. Dia pindah ke Bintan. Tapi rupanya tamu yang awal disambut baik. Ini tak membalas budi. Mereka serang juga sampai ke Bintan. Bintan itu sekarang di Kepulauan Riau. Saya setahun sekali bagi Tazkirah ke Pulau Bintan. Bagi saya Pulau Bintan ini berkesan luar biasa. Indah, cantik. Tapi yang paling membuat berkesan. Durian murah-murah. Di Bintan mereka kejar sampai ke Bintan. Hancur Bintan. Selepas Melaka mereka luluh. Lantakan mereka hancurkan. Sultan Mahmud Shah sampai ke Bintan. Mereka kejar sampai ke Bintan. Akhirnya Sultan pergi ke Riau Daratan. Sampailah dia ke sebuah negeri bernama Kampar. Kampar itulah tempat tinggal kami hari ini. Saya tinggal menetap di Kabupaten Kampar. Riau Provinsi Sumatera, Indonesia. Jadi kalau disebut kenapa Ustadz datang kemari. Saya sedang datang berjumpa menelusuri sejarah. Menengok saudara-saudara dan sahabat-sahabat. Oh kita dengar. Marduk, Isya. Kita teruskan selepas yang satu ini. Jangan kemana-mana. Enam ratus tahun yang lalu. Adhan yang kita dengar tadi. Sudah enam ratus tahun. Adhan tak pernah berhenti berkumandang di tanah. Yang dimuliakan Allah SWT. Maka kalau sudah disebut Melayu. Awal asal muasal adalah negeri Melaka. Kiri kanan kerajaan-kerajaan Melayu yang datang selepas dia jatuh. Apakah Islam jatuh hilang di atas muka bumi Allah dengan hilangnya Melaka? Tidak. Begitu Allah SWT menjaga agama ini. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran Islam ini. Kami juga yang akan menjaganya. Bagaimana Islam berkuasa tujuh ratus tahun lamanya di Andalusia. Hilang Islam dari kerajaan Andalusia. Hilang kerajaan Andalusia di Eropa. Tapi Islam tak hilang. Hilang di Andalusia. Bangkit di Turki. Begitu juga yang terjadi. Ketika hilang Melaka. Apakah hilang Islam? Tidak. Keturunan daripada Sultan Mahmud Shah. Membangkitkan lagi. Datanglah kerajaan Johor. Kemudian kerajaan-kerajaan keliling ini. Maka di kirinya ada Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini ada kerajaan Siak. Di bawah Siak ada kerajaan Pelawan. Di bawah Pelawan ada kerajaan Jambi. Di bawah kerajaan Jambi ada kerajaan Pelembang. Kerajaan Melayu. Nun di Sumatera. Di atasnya pula ada kerajaan-kerajaan Melayu. Di sebelah kanannya ada Pahang. Di atasnya ada Kelantan. Di atasnya lagi ada pula kerajaan Fatani. Tajuk kita malam ini adalah bagaimana indahnya bersyariat. Bagaimana indahnya menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pertama dari sejarah Melaka adalah Islam mengajarkan tak boleh berputus asa. Kalaulah orang Melaka berputus asa. Sudah lama Melaka ini sepi sunyi. Tak ada lagi masjid. Tak ada kumandang azan. Tapi apa yang terjadi? Islam tetap tegak berdiri. Islam mengajarkan لا تي أسو مرحمت الله. Jangan pernah berputus asa. Pelajaran pertama indahnya bersyariat tidak mengajarkan putus asa. Putus beras orang boleh hidup tiga bulan. Putus air orang boleh hidup tiga hari. Na'uzbillah. Kalau naik air laut itu ke darat habis semua air tawar kita masih boleh hidup tiga hari. Tapi kalau putus asa, putus harapan orang hanya boleh hidup tiga detik. Satu, dua, tiga. Dia cari pokok kayu, terjun. Mati. Dia kalau mati. Kalau setengah mati maka jangan putus asa. Orang-orang yang dulu mendirikan kerajaan ini umat Islam yang begitu hebat mengajarkan kepada kita bahawa mereka tak berputus asa. Bila satu lubang rezeki ditutup Allah bukakan 99. Bila satu negeri dikuasai maka Allah bukakan negeri-negeri yang lain. Maka dibukakan Allah pintu-pintu rezeki yang lain. Jangan berputus asa. Datang Portugis. Balik Portugis. Datang Belanda. Balik Belanda. Datang British. Balik semua. Tapi umat Islam tak ada yang stres. Tak ada yang depresi. Mereka tetap berusaha. Apa kata Tengku Umar daripada Aceh? Isteri Sultan Iskandar Shah itu daripada Pasai. Pasai itu adalah Aceh. Itulah makanya hubungan Pasai dengan Melaka ini. Berkali-kali Sultan Iskandar Muda datang ke Melaka. Dari Aceh atas Sumatera datang dia ke Melaka. Lalu kemudian ketika dalam satu perjalanan dari Samudera Pasai, Aceh dia singgah ke sebuah selat. Di situ ada Tanjung Berbalai-balai. Negeri itu disebut dengan nama Tanjung Balai. Ada dua. Tanjung Balai, Karimun, Diriau. Satu lagi Tanjung Balai. Lalu kemudian dia melikah dengan seorang perempuan bernama Putri Selendang Ungu. Dari hasil pernikahan itu lahirlah seorang lelaki bernama Abdul Jalil. Itulah dia Sultan pertama Kerajaan Melayu Asahan di Per-Sumatera. Sultan Abdul Jalil. Hubungan baik dengan Pasai. Aceh. Islam datang pertama kali sampai di ujung Sumatera bagian atas. Sampailah ke negeri ini. Hubungan-hubungan baik silaturrahim ini mereka jalankan sampai hari ini. Walaupun kita terpecah belah oleh sebab daripada penjajahan ini. Tapi tak pernah ada putus asa. Datang tsunami menghantam. Apakah umat Islam menjadi kafir kepada Allah? Tidak. Mereka tetap tegak berdiri. Penjajahan manusia datang. Mereka tetap kuat. Alam datang mereka tetap kuat. Siapa yang mengajarkan mereka? Indahnya bersyariat. Tidak pernah putus asa. Sebab dia selalu serahkan semuanya kepada Allah. Dia angkat kedua tangannya. Dia berkata Allahu Akbar. Dia tak pernah takut mati. Salah seorang pejuang di Samudera Pasai itu bernama Tegu Umar. Apa kata Tegu Umar? Kalau aku mati, aku menjadi syahid. Kalau aku hidup. Kalau mati aku malam ini berperang dengan Belanda. Aku akan mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi. Aku akan minum kopi. Dia melihat hidup ini simple. Dia melihat hidup ini kecil saja. Karena bagi orang beriman. Engkau pergi ke tepi laut. Pergi ke tepi laut pantai kota Melaka. Masukkan ujung jarimu ke dalam laut. Selepas itu tariklah ke atas. Apa yang kau tengok. Status. Itulah dunia. Mana akhirat. Itulah Samudera yang luas. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Mohamad. Oke guys. Sudah selesai videonya. Dan itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Sohamad. Semoga menjadi tambahan wawasan dan semangat dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Sohamad. Pengajarannya adalah jangan pernah putus asa. Seandainya ya kan Negeri Melaka, kerajaan negeri Melaka dulu putus asa Maka tidak ada sama sekali Tetapi apa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama Islam Menjaga istilahnya bagaimana agar supaya syariat Islam itu tegak seperti itu Dan juga orang-orang Melayu di negeri Melaka dulu juga bersikukuh ya kan Memperjuangkan bagaimana istilahnya agar supaya agama Islam tetap berdiri kokoh Sehingga terjadilah istilahnya ketika penghancuran ataupun kekalahan daripada negeri Melaka Maka membuatlah raja-raja yang lainnya seperti itu Membuat kerajaan-kerajaan Allahu Akbar Dan sampai sekarang pun kerajaan Johor dan lain sebagainya Nah itu berasal-muasal juga dari Melaka Jadi pecahannya seperti itu guys ya Allahu Akbar sangat-sangat Allah bermanfaat sekali bagi saya Yang terutama pasal pengajaran daripada sejarah ini guys ya Jadi kalau kita lihat Melayu ya Melaka seperti itu Iya kan? Bener gak sih guys ya? Jadi asal-muasal daripada Melayu itu daripada Melaka itu sendiri Daripada kerajaan Melaka itu yang pindah ke Riau Lalu setelah itu ke Malaysia lagi Setelahnya pindah lagi ke Johor dan lain sebagainya Allahu Akbar Oke guys itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax